Sempat dikritik netizen, kini atlet dance sport Keisha dan Devina, murid SMPN 1 Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat, banjir dukungan. Keduanya bahkan dianggap sebagai inspirasi generasi muda Indonesia. Pasca viral di media sosial karena kritik negatif netizen atas dance sportnya, kini Keisha Aditya dan Devina Anindita justru banjir dukungan. Salah satunya dari Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanu Sudibyo, yang mendukung secara langsung serta mengapresiasi prestasi keduanya. Menurut Angela, Keisha dan Devina dapat menjadi inspirasi generasi muda lainnya untuk berprestasi. Angela juga berpesan agar keduanya tetap semangat dan menjadi diri sendiri. Ini suatu prestasi yang membanggakan, jadi Andik-Andik ini adalah menurut saya inspirasi generasi muda dan anak-anak Indonesia yang lainnya untuk bisa terus berjuang ya, untuk terus berjuang, untuk terus berlatih dan mengikuti passion dan talenta yang sudah Tuhan berikan sehingga bisa menjadi yang terbaik bagi diri sendiri dan untuk keluarga dan untuk masyarakat. Sementara Devina mengaku senang sekaligus terharu mendapat dukungan dari Wamen Parekraf. Meski baru mulai di tahun 2019, Devina dan Keisha telah banyak mengikuti perlombaan hingga mendapat emas. Terus terharu karena gak nyangka, terus juga bangga karena bisa nyampe kuat sampai di titik ini. Karena waktu awal-awal itu saya hobi nari, terus gak lama diajak sama temen kakak saya yang sekarang jadi pelatih saya buat ikutan dansa. Sejauh ini, prestasi yang didapatkan apa? Saya waktu tahun kemarin, 2022 menang PORPROF, 2021 kita ikut kejurnas di Palembang. Kemudian apa? Prestasi yang didapatkan? Medali emas sama perak, kalau yang dikejurnas harapan tiga. Prestasi Keisha dan Devina juga diapresiasi oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia yang menyampaikan dukungannya lewat akun Instagram. Sebelumnya dukungan juga diberikan oleh Agnes Moe, aktris sekaligus penyanyi Indonesia yang sudah go internasional. Agnes mendukung keduanya karena membanggakan dan berprestasi. Beberapa waktu lalu, aksi Keisha dan Devina saat berdansa di sekolahnya di SMPN 1 Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Parat, viral di media sosial. Mereka juga dikritik netizen dan dikaitkan dengan budaya asing hingga disebut perusak generasi bangsa. Padahal mereka merupakan atlet cabang olahraga dan sport yang menyumbangkan medali emas pada pekan olahraga Provinsi Jawa Parat 2022. Pihak SMPN 1 Ciawi mengaku bangga dan mengapresiasi prestasi yang diraih kedua muridnya. Tim Liputan AI News melaporkan.